Hai bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli alaih Sayyidina Muhammad wa alaih Sayyidina Muhammad di video ini kita akan bahas caranya gimana ya untuk nge-save hasil yang sudah kita modifikasi gambar itu gimana di save-nya atau video capture-annya oke Oke nggak papa kita ulang-ulang ya jadi sambil kita mengingat-ingat lagi cara membuka Open CV yaitu import CV2 lalu kita buka dengan misalnya gambar ya kita mulai pakai gambar dulu kita masukin ke variable image CV2im read kita buka file namanya Lena PNG lalu kita buka Oke setelah kita masukin ke variable ini mani baru dibaca ke variable ya begitu masuk ke variable kita bisa pakai CV2im show kita bikin judul jendelanya yang judul window-nya nanti ada box yang keluar lalu kita tampilin image-nya lalu kita bikin pakai wiki selama 5000 detik eh 5000 mili detik berarti itu 5 detik Oke invalid syntax ini ada yang kelebihan dan ini keluar gambar lainnya ya sekarang saya mau bikin modifikasi di blurin Oke jadi kita blur blur sama dengan kita tambah di tengah nih jadi setelah dibaca langsung di blurin CV2 gaussian blur kita ambil apa yang mau di blurin source-nya adalah image lalu kita buka ini ada kernel size berarti karena nih kita bikin berapa ya ini angka ganjil pakai tupel ya jadi dua jadi di kernel horizontal dan vertikalnya kita pakai misalnya 29,29 ini terus ke sigmax nya tuh kekuatannya ya ke setadar deviation nya berapa kita bikin 500 Oke baru kita display Oh sorry yang kita display bukan image lagi tapi yang blur yang kita display tapi yang blur yang kita display ya oke di sini kita save Oke ini ada yang blur nah sekarang saya mau save blur nya setelah udah wait key kita save ini cara nge-save nya ya CV2 imwrite itu tadi imread baca ini pakai write write nah dalam nanda kurung kita buat disini ada tulisannya file name nge-save lalu image lalu image lalu atau ada parameter parameter lain kita pakai yang basic aja kita masukin lena lena blur titik jpg atau png koma apa ininya wah dari mana variable apa yang mau kita save yang itu blur ya kita mau save itu baik kita langsung set kita buat setelah ilang nanti dia akan keluar 5 detik ya masuk ke kita lihat ada nggak ini filenya lena blur jpg oke masuk ya ini cara nge-save kalau kita bikin editing image jadi misalnya kamu ada manipulasi manipulasi image habis dibuka langsung bikin semua manipulasinya di bawah di bawah ini ya di sini diaretan ini kita bikin semuanya lalu baru ditampilkan ini jadi hasil akhirnya kita tampilkan mau disave baru disave atau juga disave dulu baru ditampilkan juga bisa sama tapi akan nanti berarti ada delay antara menampilkan sama yang nanti disave ya karena ada lag biasanya tapi mestinya kalau komputer cepat nggak nggak terlalu terlihat oke kita sekarang coba kalau video gimana kalau video oke rumus video ya sama ya import CV2 kita akan pakai capture ya jadi capture cv2 video capture nah video capture ini pakai webcam saya nomor dua webcamnya satu ya satu ding satu kita akan buka while true titik 2 ah segini ya imse sama dengan cap read lalu baru kita buka show nya cv2 upload imse sama dengan cap read lalu ada Fame ah video lö video image video image ya sorry video 보� Hai video image selalu baru kita bikin wetkinnya if CV2 Wait key 1 Dan Ini dan Saya juga mesti buka contekan kalau ini Karena saya gak hafal semudah 0FF 0FF Sama dengan ORD ORDQ Jadi kalau Ininya sama dengan Q Tombolnya Q baru break Kita break while nya ini di break Oke ini standar capture nya ya Coba kita play Ya ini dia ngambil Gambar saya Oke ini kita tutup dulu Sementara kita akan resize dulu aja Image sama dengan CV2 resize Resize nya apa Seharusnya image kita resize Jadi 320 200 Kecil aja ya Biar bisa kita lihat Oke ini jadi kecil Ini gambar saya Lalu kalau mau nge-save Itu bisa Setelah Jadi begini Dia kalau misalnya kita mau ada Persiapin Persiapan nge-save nya Jadi dia harus disiapin Sejumlah memory Yang agak bebas Itu nanti bisa ditambahin Nah memory itu kita buatnya Dengan satu objek baru Yaitu Video writer Video writer F VW VW Video writer Sama dengan CV2 Video Nah ini ada video writer Video writer ini Ngambil parameter Nah ini saya Mesti lihat Cotekan Karena ini dilihat Di dokumentasi Python nya Jadi ini kita masukin Nama filenya Nama filenya itu Misalnya Capture .avi Nah kita harus masukin Encoding nya Encoding nya itu pakai apa Nah encoding saya biasanya pakai Yang umum itu Xfeed Ataupun juga yang MJPG ya Jadi kita buat disini Artinya namanya Kita tentuin namanya adalah Namanya adalah Encoding Enco Enco Sama dengannya Sama dengan CV2 Kita bikin pakai yang ini nih Video writer For CC Ya ini ya Lalu kita bikin kayak gini Dalam buka tanda turung Pakai bintang Ini Xfeed Berarti kita pilih Xfeed Itu apa MJPG bisa Atau H2 X264 Yang kecil Kalau itu buat kecil Buat mobile Biasanya X4 Tapi kamu mesti Komputernya mesti support dulu Semuanya encoder Masih ada dulu Nah ini biasanya Yang sudah default Kalau install open CV Xfeed Sudah ada Sudah default Jadi caranya Nanti Kan kita masukkan disini Di video writer Parameternya adalah Encoder Enco Lalu kita masukin Size Frame rate Kita bikin 30 Lalu kita masukin Ukuran size 320,200 Oke Nah kalau misalnya Kita sudah bikin Object VW ini Video writer Setiap kali Jadi ini kan Begitu sudah disiapin Dia akan membuat loop Di while ini Dia akan membuat loop Jadi ini muter terus Selama kita tidak pencet Huruf Q Nah selama dia muter Dia akan nambahin Satu persatu Jadi disini Setelah image nya Sudah di reset Harus dimasukin Kedalam ini nih Kedalam VW Jadi kita masukin VW VW Read Kita write Kita write Yang kita write Itu image Kita masukin Jadi kita masukin Ke image ini Kita write image nya Jadi dia akan nambah Satu-satu Jadi kayak Kan dia satu Apa namanya Kayak Sequence gitu ya Jadi dimasukin terus Selama bisa dimasukin Nanti akan Dengan cepat Dimasukin ke situ Nah itu nanti Dia akan Misalkan otomatis 30 frame Per 30 frame Per detik Langsung ngitung Otomatis ngitung Jadi itu kita tidak perlu Bikin lagi kalkulasinya Itu langsung sudah ditulis Nah jadi ini harus ditulis Ini harus dibuat Dan ini harus ditulis Ya jadi Ininya Apa namanya Poin-poinnya Untuk nge-save Itu Baru kita bisa coba Langsung tes Ya 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 Oke Kita Untuk nge-save Dan kita buka Di videonya Dan kita akan Buka Di AVI Capture AVI Ya Ini dia Oke ini dia 1 2 1 2 3 1 2 3 Oke Nah Gimana kalau ngerekam sama suara Nah ini yang jadi masalah Di OpenCV OpenCV itu Enhance nya Jadi memang Fokusnya adalah Video Capture Jadi video Mengolahan video Jadi citra digital Tapi tidak termasuk dengan audio Jadi kalau mau ada audionya Di dalam video itu Harus ada trik sendiri Dimana kita harus ngerekam audionya Sama Berbarengan dengan videonya Lalu di encode sendiri Dengan encoder kita Dan itu agak advance Jadi di luar video ini Ya Ini cuma bisa ngambil gambarnya aja Videonya saja Baik Itu saja Untuk ngerekam video Berikutnya kita akan bahas Nambahin gambar di Capture nya Terima kasih Klik like dan subscribe Sebagai dukungan kamu Agar channel ini terus maju Jangan lupa klik loncengnya Kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan Tapi bingung mau mulai dari mana Kamu bisa download aplikasi Trampil T-R-A-M-P-I-L-L Di Android Itu ada di Playstore Kamu download Kamu bisa lihat urutan-urutan Belajarnya yang baik dan benar Itu urutannya seperti apa Karena disitu bisa pilih Berdasarkan minggu Topik dan Subyek yang kamu pengen kuasai Lalu Kamu juga bisa ikut grup Grup WA Ada grup WA Kamu bisa daftar dan join Dengan klik Yang link yang ada di deskripsi Di bawah ini Oke Ikut ya Join disitu Terima kasih